di sini juga terdia terdia air tanjuran panggung rutan ini kita lebih detail kita akan coba untuk sedikit mereview dan membaca yang ada di sini ya Oke sahabatku jatuh mulia New kesempatan hari ini kembali kita berkunjung ke salah satu tempat yang mana ini kita berada di kawasan Teling Kepung Pari Kediri dan juga eh perjalanan hari ini sangat berbeda sekali sangat berbeda sekali dan ini kalau tidak kita review atau tidak kita perkenalkan ke layar umum ini yang jelas semuanya enggak tahu ya dan juga untuk para sahabat semuanya di kesempatan hari ini tentunya semoga teman-teman dalam keadaan saya terlalu fiat tidak kurang setelah pun juga oke sahabatku eh tersampaikan selamat datang dan ini kita udah lama sekali ya tidak mereview ke tempat ini udah lama sekali tidak eh datang ke tempat ini suasana cukup berbeda sekali dari sebelumnya ya kentu sahabatku semuanya dimanapun anda berada juga untuk teman-teman yang hari ini yang baru saja bersama kita di Dati Melianyu media pemersatu umat dan percaya budaya tentunya kita juga menyampaikan selamat datang teman-teman yang berrapat ini sangat fenomena sekali tentunya bagi eh sahabatku semuanya dimana anda berada ya untuk rekan-rekan agar lebih berhati-hati ya kita hari ini berada di Nganuler Neng Guonjegles nah ini ya Neng Guonjegles yang konon katanya ini dulu pernah dipakai pertapa pernah dipakai seorang pertapa dan saat tempat ini sudah dipakai diganti fungsikan dan ini dijadikan tempat wisata Oke untuk sahabat semuanya untuk eh teman-teman dimana pernah berada kita coba ini eh juga airnya sangat cernih sekali ya dan juga terdapat beberapa ikan lho terdapat beberapa ikan nah ini ya Hai yang sangat jenis sekali dan juga ya untuk sahabatku semuanya ini perlu diketahui ya ini terdapat juga berbagai tulisan ya berbagai Nganu pokoknya eh sangat bidaskan disini ya untuk sahabatku semuanya untuk para pemirsa dimanapun anda berada Hai ini sangat eh fenomenal sekali dan ini jarang kita temui di tempat pas seperti ini ya jarang sekali dan Alhamdulillah kita eh hari ini bisa kembali eh meng-cashback atau beli baik ya mengenang masa lalu kita pemirsa memang eh kalau kita lihat sekilas ini eh apa ya Hai sangat rumit ya dan sangat berbeda sekali dari tempat yang lain kalau biasanya kita masuk ke suatu gua ini enggak begitu lebar seperti ini dan ini bahkan bisa dilewati oleh beberapa orang ini ya sangat eh beda sekali tadi untuk sahabatku semuanya sekali lagi ini dulu eh konon katanya konon katanya ini pernah dipakai untuk pertapa seseorang dan kita hari ini akan mencoba kembali untuk mereview lebih detail lebih detail ya sahabatku ya karena nih kita masih berada di areal kediri ya di area kediri coba lagi untuk merupakan lebih dalam ya lebih dalam ini boleh dibilang ini kalau orang bilang ini orang tanah terbelah ya tanah terbelah tapi sangat eh nyaman sekali dan saat ini disini pun eh sangat dimanjakan oleh sekarang itu dipakai untuk tempat wisata ya jadi eh suasana makin hening kalau kita makin merengsek makin merengsek ke dalam makin hening oke coba kita meribu lagi ke tempat yang lain ini kalau anda melihat ini mungkin ada suara kemercik air kecil ya kemercik air dan disini pun eh sangat dimanjakan oleh beberapa ikan yang tentunya mengiringi langkah kita ya baik sahabatku semuanya eh di kesempatan hari ini kita akan lebih setelah lagi ya karena kita akan terpesona oleh keindahan kerjalan air juga ikan-ikan yang ada di gua ini ya tapi ini dulu memang bener-bener lho ini menyimpan eh mitos yang ada katanya orang dulu disini pernah dipakai orang melakukan pertapa oke yang jelas untuk teman-teman semuanya agar lebih diketahui bahwa di tempat-tempat seperti ini ya kita tidak boleh melakukan aktivitas merokok ya oke kita coba lagi untuk melihat ini ini juga sangat unik dan unik sekali sahabatku ya ada bungkaan 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 seperti eh pancuran begitu ya di pancuran nah ini ya kita zoom berdekat itu sahabatku semuanya dan sini pun eh sangat dalam sekali ya sangat dalam ini kalau dari ketinggian ini sekitar ada hampir 10-10 meter sahabatku kita coba lagi untuk merimu lebih dekat lagi oke sahabatku eh disini juga tersedia 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 air pancuran panguritan nah ini kita lebih detail lagi sahabatku ya lebih detail lagi eh kenapa di belakang ini kita akan coba untuk sedikit mereview dan membaca spesies yang ada di sini ya oke lorong-lorong yang terbentuk dari kawasan gua negres bagian besar adalah lorong-lorong buatan yang selalu dan lorong-lorong digunakan sebagai aliran aliran air besi ya di zaman kerajaan bahkan hingga saat ini lorong-lorong digunakan satu bagian dari dari persawangan kita bisa selatuh batu ini juga nah ini lebih tidak kalawati tidak sedikit orang meyakini aliran yang berasa dari pangcuran ini dapat membuat awet muda yang juga sebagai pengembangan aliran buku nah ini benar-benar ini yang sangat unis sekali untuk diketahui bahwasannya memang disini terdapat panturan air pamuritan atau ke sumber air ya sumber air dan ini memang sangat beda sekali ya memang beda sekali untuk sahabatku semuanya gimana Anda berada yang jelas kita coba lagi untuk menuju ke tempat yang lain terus sudah berada di pangcuran pamuritan kita coba lagi ya kalau menurutkan dan memang memang ini ya udah berada di di berbagai peradaban ya berbagai peradaban masa lalu yang beras untuk sahabatku semuanya ini jika menjadi terat dingin sekali ya saya coba kita ke tempat yang sahabatku ya oke pemerintah kita kembali ke jalan semula ya kita kembali ke jalan semula untuk sahabatku semuanya jadi sekali lagi bisa dikatakan bahwasannya memang disini terdapat berbagai macam jenis ikan yang ada di tempat ini ya oke untuk sahabatku semuanya juga kita sampaikan selamat datang teman-teman semangat selalu kita jaga kelestarian alam dan kita jaga budidaya luhur atau budaya luhur kita karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para jasa orang-orang terdahulu kita atau leluhur kita yang tidak melalui kita